Di tengah ancaman penularan wabah virus corona, halaman kantor pos Muara Bulian Kabupaten Batanghari pada Kamis Pagi tampak ramai didatangi oleh warga. Dari informasi yang diterima di lapangan, sekitar ratusan orang ini berasal dari berbagai desa di wilayah kecamatan Muara Bulian. Mereka nekat berkerumun di tengah pandemi ini lantaran sedang antrian untuk mendapatkan batuah sosial tunai atau BST yang disalurkan oleh pemerintah pusat. Meski mayoritas warga penerima bantuan tampak menggunakan alat pelindung seperti masker, namun kondisi ini tentunya sangat mengkhawatirkan lantaran warga yang mengantri seolah abaikan penerapan physical distancing atau meminta jaga jarak fisik dalam upaya mencegah penularan virus corona. Sementara di tengah kerumunan tersebut, salah seorang penerima BST asal desa Sungai Baung Rogaya mengatakan, mereka terpaksa antrian lantaran penyaluran bantuan sebesar 600 ribu tersebut telah dijadwalkan hari ini. Sementara untuk keesokan harinya dikabarkan jadwal untuk para penerima dari desa berikutnya, mereka mengaku cukup khawatir dengan kondisi ini, akan tetapi antrian ini menurutnya dipicu akibat petugas yang melayani penerima manfaat BST hanya berjumlah satu orang. Dari kami harusnya hari ini harus selesai, besokan desa lain lagi. Ini kan kita tahu kan tidak boleh berkumpul rame-rame, takut enggak bu dengan kondisi. Pirdana Trio, Jambi TV Pirdana Trio, Jambi TV Pirdana Trio, Jambi TV Pirdana Trio, Jambi TV